Ayo coy Ngopi lo bang ketawa-tawa, enggak Jadi gini Gue baru aja nemuin salah satu konten yang menarik banget buat lo semua liat Gue yakin beberapa di antara lo semua juga udah pada liat Tapi gue harap gak banyak dari lo semua yang udah ngeliat video ini Biasanya kalo misalnya gue buat ngopi kan gue ngejelasin kejadian-kejadian tertentu Berita-berita atau kebijakan-kebijakan pemerintah ya Khusus di video ngopi ini kita bakal kembali lagi dalam melihat video-video yang unik Yang gue temuin di internet Dan kali ini gue menemukan kontennya di Facebook Ada yang nge-share namanya Om Arief Firman Syah Dan ketika gue liat akunnya ternyata dia salah satu mimer yang aktif banget di Facebook Yang sempet jadi target koboy Facebook gitu ya Sampai pada akhirnya akun mengenang Dia bahkan sampe buat klarifikasi kalo misalkan yang mengenang akunnya sendiri tuh bukan dia gitu Tapi emang diserang sama koboy Yang jelas kita bakal ngeliat apa yang dia share di video ini Sekali lagi gue kasih tau kalo misalnya kalian semua punya penyakit-penyakit bawaan ya Penyakit berat kayak hipertensi, darah rendah dan segala macem Hati-hati Ini bisa bikin bulu kudu kalian merinding sampe ke bulu-bulu yang lainnya Jadi mari sama-sama kita liat Sorry Gue lupa nyalain Gue lupa nyalain ini nih suara maaf-maaf Ini ya lanjut Yes Video yang pengen gue kasih liat adalah sebuah video roleplay seorang Wibu Yang lagi ngomong sama tiktokers bernama Farah Azra Seakan-akan ngomong sama tiktokers yang namanya Farah Azra nih ya Ini yang ceweknya ini namanya Farah Azra Gue udah menemukan dok selian ya Buat yang cewek Buat yang cewek gue gak tau awal ya Terus tiba-tiba akhirnya salah satu member discord gue Shout out buat Om Zaki Dia gak kasih tau gue dok selianya dimana Jadi thank you banget buat Om Zaki Ini ternyata yang ceweknya namanya Om Yuki-san Dia ternyata udah biasa buat video-video kayak gini Dan menurut gue ini salah satu dedikasi yang emang perlu banget Di acungi jempolnya gara-gara kuat banget gitu loh Lu kalo misalkan sadar ya Video yang emang bakal kita ngeliatin nih Itu video episode 16 Lu kebayang gak ada penonton video ini dari episode 1 Lu bayangin Dan sekarang kalo misalkan lu liat akun instagramnya Ini sudah episode 45 What an intro boy Shout out buat Om Yuki Lanjut Sorry banget kalo misalkan gue kebanyakan di Eping Kita lanjut lagi ngomong Balik aja gue kasih tau Mungkin untuk sebagian orang liat video ini kayak Oh ini shock therapy gitu Buat mengeluarkan segala macam darah kotor gitu ya Tapi Untuk sebagian orang lain mungkin aja Meliat video ini agak sedikit cringe gitu men Wajar Ini di kolom komentar pada bilang coward semua nih Gara-gara si Arief nge-share video ini di facebook Cuman ya Di samping dari kegelian dan juga disturbingnya video ini Ketika kita liat bareng-bareng Ada sebuah Apa ya Ilmu yang bisa kita rasakan gitu Ketika nonton video ini Sumpah Om Yuki tuh fasi banget dalam melafalkan Segala perkataan Wibu yang dia ucapkan gitu men Dia om bahasa Jepangnya keren banget coy Terus belum lagi Si Mbak Azranya sendiri Kalo misalkan dia nge-voice acting tuh Bener-bener kerasa kayak Profesional aja Dan kalo misalkan lu cek Akun TikToknya gitu ya Dia gak cuman nge-cosplay Anya doang Tapi dia juga nge-cosplay karakter-karakter anime yang lain Dan mungkin aja lu semua suka gitu Sama apa yang dia buat Gak cuman Anya Balik lagi nih Dia juga Shinobu tuh Dia juga bagi-bagi Shinobu kak Oke Dia juga Dia juga nge-share arah-ara Dan segala macem Mungkin aja ada di antara kalian semua yang suka But by the way Sotel buat Om Yuki yang pada akhirnya Meskipun dia terlihat sangat amat Wibu gitu ya Tapi pada akhirnya dia bisa Sedikit melihat Dan juga memperlihatkan Progressnya dia gitu Yang awalnya suka dua dimensi Menjadi karakter tiga dimensi Keren Pokoknya itu progress yang sangat amat tinggi gitu Buat seorang Wibu yang sedang ngakut Apalagi bikin-bikin roleplay kayak gitu Damn Inilah jadinya kalau misalkan Lu ditanya Kok kamu bisa bahasa Jepang Belajar dari mana? Dari anime Jepang yang bisa lu rasakan Gokil Masih kuat kan? Iya dong Gila penonton ngopi Masa gak kuat sih Nonton-nonton video kayak gini doang? Lu deh kemarin-kemarin Ngebahas soal makar juga Ngebahas kebijakan pemerintah Masa kayak gini doang gak kuat sih Ini gue sorry banget ya Video-video yang awal tuh gue bilang Kalau misalkan di video mengerikan tuh cuman Gimik doang Cuman Cuman Nakut-nakutin doang Senta Ini video sebenernya lucu banget coy Iya gak? Tapi it's okay Mungkin kadang kalau misalnya lu lagi voice acting tuh agak sedikit Ada momen yang emang out of character ya Cuman itu gak apa-apa sih Di dunia dubbingnya gak sih Apalagi ini cuman Casual doang buat media sosial Jadi ya gak usah terlalu dikritisi lah Jujur gue suka banget intro sama outro-nya nih video Kayak tiba-tiba Muka lu langsung dilukis Pake AI Filter Video Anime gitu men Dan lu bakal tau kalau misalnya ini outro video Karena tiba-tiba Karakter yang lu liat Berubah menjadi anime secara seutuhnya Btw ini video udah abis ya Kalau gak salah Iya dan itu yang pengen gue kasih liat ke lu semua Gue gak pengen mata gue pri sendirian Lu juga harus merasakan hal yang sama dengan gue Tapi Banyaknya itu cuman gimmick doang Sumpah ini video bener-bener menghibur parah Ketika gue ngeliat video pertama kali Gue bener-bener bisa merasakan kayak Gue pengen lu semua juga ngeliatin ya Sehingga kalau misalnya lu merasa hari Senin Selasa, Rabu, Kamis Dan juga hari Weekdays lu itu buruk Coba liat video ini siapa tau aja bisa Makin buruk lagi Dan juga makin bisa buat lu sadar Kalau misalnya ada orang-orang yang lebih membutuhkan Diantara lu semua Cuma yang jelas kayak gini Setiap kali gue buat video ngopi Nge-reaction video-video randomnya di internet Pasti harus ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan gitu ya Ini gue bingung sebenernya Apa yang bisa gue dapatkan Oh iya, gue tau Jadi meskipun Om Yuki dan juga Azra Buat video kayak gini gitu ya Terus diketahuin sama banyak orang Seenggaknya dengan adanya video ini kita semua sadar gitu Kalau misalkan semua orang tuh punya motivasi hidup yang berbeda-beda Gak ada yang tau kan Video ini ternyata dapat membuat Om Yuki gitu ya Atau Kak Azra Bisa tetap hidup sampai sekarang Gak kepikiran Bundir atau apa segala macem gitu Nazub Amin Zalik gitu ya Dan secara tidak langsung Ini hiburan gratis banget buat kita semua men Ya sebenernya Memang yang diatas ini juga mensuggesti gue sih Untuk merinding gitu Tapi seenggaknya Ketika gue nonton 2, 3, 4, sampai 5 kali Iya gue nonton di video sampai 5 kali Lu bisa bilang gue sepuh dari anime Rope gitu ya Yang jelas Ketika gue udah nonton ini berkali-kali Gue cuma bisa melihat Kalau misalkan apa yang mereka lakukan ini Cuma buat menghibur kita semua Jadi tidak ada yang perlu buat dibully Dan juga tidak ada yang perlu buat dibilang cringe Terlalu berlebihan oke Lu harus lihat sih Kolom komentarnya kayak gimana di akun Instagram lucu banget Demi apapun gak ngejek Tapi aku merinding beneran ya Allah Tapi real Emang mereka berdua kayaknya cocok jadi dabber dah Coba kalau misalkan lu merem gitu ya Sambil dengerin video ini gitu Lu bakal merasakan Kalau misalkan sebenernya mereka juga punya talent Iya gak sih Gitu loh Ngeri banget Ngeri banget Ngeri banget Gak ngerti 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 Oke Jadi mungkin itu aja video Random Intrade yang gue temukan Yang pengen gue kasih liat lu semua Di ngopi Kesempatan kayak ini Sore banget kalau misalnya tiba-tiba Gue juga random Nge-share ini ke lulu pada Semoga Om Yuki dan juga Kak Azra bisa sehat-sehat Kuat-kuat Buat konten kayak gini gitu Semoga apa yang mereka lakukan Benar-benar bisa membuat kita terhibur Bukan cuma merinding Dan juga keluar darah dari segala lubang Yang bisa kita Temukan dalam tubuh kita ya Yang jelas itu aja mungkin Ngopi pada kesempatan kayak ini Kalau misalnya kalian semua suka Jangan lupa buat like Dan kalau misalnya kalian semua Belum subscribe Jangan lupa buat subscribe Shout out juga buat Om Arief Yang udah pertama kali Ngasih tau gue video ini Meskipun pada akhirnya gue menemukan dok selainnya Thank you banget buat Om Zaki Jadi Itu aja makinnya gue Terima kasih banyak Kita ketemu lagi di next Video ngopi Bye-bye